Pemirsa kostum pakaian adat budaya dipadukan ke lompok drum band dan marching band ketika tampil dalam parade defile di Jalan Protokol Kota Jember, Kamisian. Peserta merupakan perwakilan dari Satuan Pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMA, sederajat. Parade drum band dan marching band yang memulai start dari kantor uji kir dinas perhubungan di Jalan Gajah Mada dan Finis di alun-alun Kota Jember, dibuka secara langsung oleh Bupati Jember Hendi Siswanto, Kamisian. Peserta parade drum band dan marching band ini merupakan perwakilan dari Satuan Pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, sederajat. Pemirsa kostum pakaian adat budaya dari berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu tema atau defile yang paling banyak digunakan para peserta parade drum band dan marching band yang tampil memukau di Jalan Protokol Kota Jember. Selain menampilkan adat budaya asli Jember, seperti macan-macanan kadu, peserta parade drum band dan marching band, juga ada yang mengenakan kostum ada dari daerah lain, seperti Madura dan Pulau Bali. Ini tema Bali, kita mengangkat kesenian Bali, dan ini kreatifitas anak-anak, kami sendiri, kita berhubungi di SMA 2. Kenapa harus Bali, Bu? Ya, karena kami beranggapan bahwa Bali lebih banyak, lebih apa ya, lebih berdunia. Para parade drum band dan marching band tidak hanya untuk meningkatkan kreativitas siswa, namun juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Para parade drum band dan marching band yang diikuti 29 peserta. Kota ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.